Hai kiri-kiri masyarakatnya salamualaikum ya udah ini bareng 1 2 3 salamualaikum warahmatullah wabarakatuh jumpa lagi guys dengan kita di herizol tkp channel tentang traveling kuliner fotografi Hai dan yang sekitarnya jadi kita nih khusus buat konten tentang perjalanan kita yang kemarin itu Iya jadi kemarin banyak pertanyaan kita kemarin ke Inggris ke Inggris seluruh yang sangat excited dan sangat berkesan ya betul pertama buatnya kamu yang mania bola iya jadi kita kemarin itu bukan hanya ke Inggris tapi kita emang sekalian mau nonton pertandingan bola di Liverpool betul di Anfield Stadium jadi kita sangat merasakan ya banget muskipnya itu merinding-merinding terus pokoknya selama nonton jadi mungkin diantara kamu tuh ada yang penasaran ya kok bisa ke situ itu sih kita juga semuanya kayak setengah mimpi dan juga apa sih kok bisa ke sana apa aja yang harus dipersiapkan kalau ke sana dan budgetnya yang arti disiapkan berapa persyaratan dokumen tuh apa aja ya Bang ya betulnya lumayan ribet sih kalau untuk visa terutama karena kayak ini di UK ya jadi visanya memang paling agak susah banyak dokumen yang harus kita lengkapi sebelum aplikasi itu jadi tips pertama pastikan dulu visanya jadi gitu ya confirm sampai jadi kita nggak tahu karena karena ada yang mungkin mungkin direjek ya bisa jadi ada yang langsung approve makanya biaya visa itu agak susah diprediksi kemudian ada juga kalau kamu ngurus sendiri itu akan beda dengan kalau ngurus di agen kita sih nggak bahas detail tentang itu karena mungkin banyak yang bahas tentang visa ke UK tapi kisaran biayanya sekitar kemarin berapa ya hai 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 ada hampir tiga juta setengah lebih ya tiga juta setengah mungkin ya ya itu tapi Alhamdulillah kita langsung approve dan kita dikasih multiple entry visanya padahal kita apply untuk single entry jadi ya di bajetin aja sekitar tiga setengah sampai empat juta lah sama mungkin dokumen-dokumennya karena banyak yang harus di di lampirkan gitu terutama kalau misalnya kita nge-print atau kita scannya di VFS karena harus lewat kantor VFS ada biaya tambah lagi bahkan notifikasi message nya juga ada biaya ini kemarin kalau di Indonesia sekitar 25.000 tuh satu SMS nya aja di Jakarta sendiri ada ya VFS ada jadi semua lewat VFS kita kemarin ngurus disini di Abu Dhabi juga lewat VFS jadi visa dokumennya apa aja itu Bang ya normal bisa normal untuk normal visa jadi tapi yang pasti ada additional dokumennya itu tambahnya ya seperti bank statement atau sleep rekening koran 3 bulan tapi kemarin kita diminta 6 bulan tapi nggak papa kita aplikasi dan memang setelah itu kita dikasih multiple entry jadi ada dikasih 6 bulan kita bisa masuk lagi ke Inggris walaupun kita sebenarnya apply untuk single entry kita nggak tahu caranya mereka kita memperifikasi dan ngasih itu tapi intinya yang penting kalau ngurus visa pastikan semua dokumen lengkap ya supaya kita juga jangan sampai balik-balik aja sampai bolak-balik karena biayanya yang lumayan mahal karena kalau misalnya di reject itu berarti uangnya hangus ya terus untuk waktu kita collect itu bisa juga butuh waktu ya betul harus diprediksikan jadi ya sampai dua minggu lah kita kasih dua minggu itu itu yang normal eh bukannya gilat ya paketnya cepat jadi setelah selesai visa ya persiapkanlah kayak tiket ya untuk hotel ya untuk tiket atau hotel itu sebenarnya bervariasi bulannya jadi bulannya di bulan apa kalau kemarin kita di bulan November ya November sampai Desember jadi itu biasanya sih kita nggak iklan ya tapi kita bisa compare langsung di Skyscanner jadi Skyscanner itu dia website yang akan ngasih kita rekomendasi harga dari beberapa agent yang nanti kamu bisa pilih harga yang termurah misalnya kayak gitu ya ya jadi tapi bisa juga nanti ini sebagai informasi kalau kita cross-check langsung ke website langsung juga bisa kayak gitu untuk dari Indonesia ke Inggris itu sekitar 14 jam ya karena kita dari Abu Dhabi aja udah 7 jam jadi kemarin dari Abu Dhabi ke Inggris itu berapa 2.400 dari Dubai kita kemarin 2.500 ya 2.500 hampir mungkin 8 setengah juta itu dari Dubai aja kalau dari Jakarta sekitar 14 juta 14-15 juta itu nanti biasanya sih rata-rata transit dulu ya entah di mana di Dubai atau Abu Dhabi kamu bisa pilih mas kafenya gitu jadi itu aja udah berapa tuh udah 18 setengah ya mungkin sekitar 17 setengah baru visa sama pesawat tiket pesawat tiket pesawat ya jadi kemarin rangkaian kita nonton langsung di Anfield Stadium Liverpool itu bagian dari UK Trip kita kita ada hampir 10 hari disana jadi kita nginep di Liverpool 2 malam cuma khusus di Anfield Stadium aja ya jadi kita nonton langsung disana pas pertandingan antara Liverpool Football Club sama Britain have Albion terus terus kita juga ke storenya yang official storenya deket di masih di kompleks itu di Anfield kemudian juga ikut stadium tour disana terus usahakan nanti kalau mau ke nonton bola di Liverpool cari akomodasi yang dekat stadion iya betul lah jadi kemarin kita menginap di namanya crew rooms crew rooms ya di crew rooms ini dia cuma jalan sekitar 5 100 meter lah ya ya deket kan ya mungkin 5 nggak ada 5 menit juga kita jalan itu karena kita nggak membutuhkan transportasi iya betul jadi indarin kita bolak-balik disana kesasa kesasa ya cuma emang itu karena kita full disitu kita nggak explore malah di kotanya ya nah kita ke Liverpoolnya nggak ke kotanya nggak ke kotanya keluar iya karena kita deket stadion kan iya deket stadion jadi jalan-jalannya di sekitaran Anfield aja gitu oke untuk biaya crew room berapa kemarin? crew room itu berapa ya semalam itu hampir 1 juta setengah ya 1 juta setengah per malam ya ya jadi sekitar itu ya gak tau sih iya sekitar itu sekitar itu ya berarti kalau 2 malam 3 juta 3 juta 3 juta memang untuk lokasi lokasinya emang excellent ya excellent banget sih jadi kita kemarin dari Skotlandia pakai kereta turun di lime street station namanya kalau pakai kereta itu entah-entah dari London atau dari dari Skotland kita kita gak ada yang langsung sebenarnya ya ke Liverpool tetap harus turun di lime street di Manchester ya sebelum ke ini ya iya ke lime street station namanya di Liverpool itu nah nanti dari situ kita pakai taksi aja sih kemarin pakai Uber ya gitu kita langsung dari lime street station ke kru rooms itu pakai Uber enaknya Uber itu seperti Gojek atau Grab di Indonesia gak ada tipu-tipu ya gak ada tipu-tipu kita semua tahu langsung harganya gitu juga pengendaranya juga ramah-ramah ya iya Liverpool terkenal banget orangnya ramah-ramah jadi sepanjang jalan dia ngajak ngobrol aja dan drivernya pas wanita lagi ya iya 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 ini yang waduh tiket pertanian itu memang agak challenging ya jadi kemarin kita ada banyak opsi tapi karena kita benar-benar pengen lihat langsung lebih dekat gitu ya sama pemainnya kayak masalah sedemani jadi tiket itu ada luar biasa ada banyak beda-beda seat jadi tergantung posisi seatnya atau posisi kursi itu kalau kita kemarin yang base view base view jadi startingnya itu dari 120 pounds sampai kita kemarin ngambil yang 380 pounds iya betul jadi kita yang paling base yang paling base view itu ini kalau harga Indonesia rupiahnya itu sekitar 7 jutaan ya Pak Gita kemarin itu ya hampir 7 jutaan 7 jutaan itu hanya tiket nonton aja jadi itu aja udah berapa udah hampir 25 juta 25 juta lebih udah sama hotelnya tadi hotelnya hampir 3 juta di crew room sih sudah visa juga tadi ya sudah visa sudah semua jadi tadi kalau hanya ke Liverpool ya ya kisarannya itu sekitar udah 35 juta belum makan ya 35 juta ya bener 25 juta tadi total kita ancerannya 30 itu kenapa kemarin kita kasih kira perkiraan karena tergantung season 1 yang kedua tergantung seatnya sebenarnya seat yang untuk kursi nonton langsung di stadium itu yang paling murah kan 120 pounds jadi kita yang 380 lebih dari 3 kali lipatnya harganya dan itu juga gak gampang cari kita harus punya link ya untuk dapat tiket itu untuk dapat tiketnya jadi bang Zul ceritain nih yang kemarin bisa dapat tiketnya gimana soalnya kan hmm kita gak beli lewat websitenya langsung kayaknya nanti gini aja bang kita kasih link iya nanti kita kasih di description atau nanti bisa langsung karena kalau kalau kita ceritain agak panjang panjang banget ya kak jadi mending nanti cek aja di link di description bawah iya betul betul nah langsung aja coba langsung ke situ dan orangnya terpercaya sehingga betul betul gak akan nipu iya jadi kemarin kenapa kita itu kita transfer juga ya jadi agak riskan sebenarnya kalau misalnya kita gak dapet tiketnya iya tapi karena kita percaya dia udah banyak pesan lewat dia jadi gitu dan dia lah kasih briefingnya juga jelas banget jadi kita langsung ke dalam itu ke seatnya tuh pas baru masalah masalah tiket nanti kalau memang ada sesuatu yang bisa buat kamu kurang kemana kok gak ada tangan segala macam nanti bisa hubungin kami gitu ya bang nanti cek aja di link bawah di sini ya bang di description yang kita kasih oke itu sebenarnya itu aja ya yang kita butuhin jadi cuma visa pesawat ke Inggris kemudian nginap 2 malam nginap 2 malam hotelnya kemudian tiket kereta kereta kita belum hitung ya iya iya nanti kan dari Liverpool kan akan ke London lagi ya betul jadi kalau misalnya pesawatnya ke London jadi nanti kita sih rekomendasi supaya ngerasain lihat pemandangan juga jadi coba naik kereta dari London ke Liverpool kayak gitu jadi kemarin kalau misalnya dari Indonesia ya itu sekitar 30 lah itu udah kita bilang ancar-ancarnya ya udah sama kereta yang sama terus juga kalau gak mau ke London juga ke Manchester aja nanti iya betul ke Manchester jadi 30 juta itu ya itu hanya kisaran untuk jalan-jalan di Liverpool aja sebagainya nonton langsung disana belum yang lain misalnya kita rangkaiannya UK trip mau ke London ke Manchester atau ke Skotlandia atau mau ke Irlandia Utara Belfast dan sebagainya itu udah harus menyesuaikan lagi ya kita hanya bicara yang kalau hanya ke Liverpool itu pun nanti kita belum hitung makannya jadi karena di crew rooms kita gak disediain sarapan cuma kemarin kita bawa macam-macam nah jadi tips satu lagi mungkin dari makanan yang agak mahal di Inggris satu mahal yang kedua mungkin kalau susah cari yang halal yang halal untuk yang muslim tipsnya itu bawa aja indomie satu ya indomie terus bawa beras bawa beras nanti beli rice cooker yang kecil satu iya bawa itu kami jamin itu bakal gak ngelapa jadi di crew rooms itu karena dia kayak rumah modelnya dan itu ya ini tambahan aja informasi waktu kita check in gak ada petugasnya ya jadi istilahnya self check in ini baru pertama kali kita setelah traveling sekian negara pas di crew rooms itu kita bingung karena gak ada itu cuma rumah gitu kan rumah yang bertingkat-tingkat jadi banyak kamar yang disewakan nah istilahnya self check in jadi dia udah email semua nomor-nomor kode yang nanti ada disitu ada semacam box atau kotak untuk kuncinya kita dikasih kayak kode untuk buka untuk dapetin kunci pintu depan ya jadi nanti kodenya di email ke email kita jadi gak ada istilah kita face to face sama owner iya gak gak ketemu langsung untung dia ngasih telpon jadi kita telpon juga ini cuma ngasih tau ya baca aja di email itu semuanya jelas di informasikan ya jelas sih kita masukin kode kita dapet kunci di pintu depan nanti begitu udah bisa masuk ke dalam kuncinya ditaruh lagi karena itu nanti buat pengunjung atau penghuni yang lain gitu nanti di dalam ada kode lagi untuk untuk kamar kita sendiri ada kuncinya lagi kodenya jadi banyak box itu kalau misalnya kita kamar nomor 5 berarti nanti ada kode lagi disitu untuk buka pintu kamar nomor 5 kayak gitu rumit sih gak sih mungkin karena kita baru pertama ya karena baru pertama tapi jadi jadi challenging juga ya paling gak ada ada pengalaman ya ada pengalaman lah kalian juga nanti ya betul jadi ini ya informasi yang mungkin jarang lah karena emang kita kalau ke apaan ya Raffling belum pernah ya self check-in gini iya gak ketemu langsung sama owner ya apa lagi ya jadi itulah seputaran Liverpool approach medley nya itu sekitar 30 juta lebih 30 juta itu insya Allah itu udah plus tiket pertandingan ya ya tiketnya itu maksudnya menyesuaikan ya menyesuaikan ya karena itu kan tergantung season kompetisi juga kita kemarin karena Premier League ya Premier League mungkin kalau season lain mungkin jadi lebih mahal mungkin kayak season Liga Champion itu agak beda harganya nanti ada Liga-Liga Liga-Liga lainnya itu jadi nanti akan menyesuaikan jadi itu jadi gambaran kira-kira detail kalau kita mau nonton langsung di Anfield Stadium di Liverpool belum oleh-oleh ya ini baju ini aja maaf aja saya kasih tau harga kalau belum ada cap-cap itu 50 pounds kemarin cuma karena dia ada ada offer ya ada tambahan jadi kita ada logo-logo lain yang tambahan jadi 70 pounds kemarin offer sampai akhir Desember itu dikalikan 18 ribu aja satu poundsnya 1.800.000 iya sekitar segitu mahal juga kita udah gak pikir kita udah gak pikir kurs-kursnya tuh karena kalau pikirian kurs udah gak kebeli karena kita udah jauh-jauh kesini kan jadi ya ya itulah nanti kalau merchandise atau oleh-oleh itu menyesuaikan ya budget kita cuma kalau gak usah dipaksa banget gak usah dipaksa banget tapi kalaupun gak beli minimal cari yang termurah tapi kita pernah beli situlah jadi ada kenangan yang mungkin entah entah gantungan kunci kayak gitu bisa jadi seumur hidup cuma sekali ya betul kapan kita balik lagi disini makanya ya sudah lah memang harus dipersiapkan sebaik mungkin kalau ke Inggris itu luar biasa itu belum biaya lain-lain ya ya gitu jadi untuk ke Liverpool aja kita kita hanya bisa kasih di estimasi sekitar 30 juta udah kena visanya pesawat tiket pesawat ya kalau pulang pergi tiket trennya kereta ke live street station kemudian di hotelnya hotel itu saya bisa milih tapi kalau kita di dekat Enfield Stadium memang gak perlu biaya lagi kita hanya perlu taksi itu dua kali ke lokasi akomodasi sama pas mau ke station lagi kayak gitu nanti buat trennya kita kasih link di question juga bang ya nanti seolah kita kasih trennya karena sebenarnya ada beberapa opsi sih ada yang murah ada yang mahal juga itu kelas-kelasan nah itu itu gambarannya oke kalau gitu ya jadi nanti buat teman-teman jangan segan silahkan kalau ada pertanyaan seputaran ini bisa kasih di komen pertanyaan insya Allah kalau kita sempat dan ada waktu kita jawab insya Allah satu-satu kemudian gak cuma di Liverpool misalnya kalau kita mau jalan-jalan di London atau di Skotlandia kemarin kita ya di Skotlandia udah di ya kita mampir ke Edinburgh atau Edinburgh sama Glasgow juga jadi nanti ya kita bisa share cuma kita belum bisa upload semua video karena kesibukan dan sebagainya sebagainya jadi ikutin terus channel Harizul TKP supaya gak ketinggalan informasinya terutama buat Liverpool fans you will never walk alone bikin merinding terus itu nyanyinya disana oke itu dulu ya oke dulu oke dulu itu dulu ya itu dulu ya untuk Liverpool aja jangan lupa kita ada rencana ke Kyrgyzstan ini awal tahun 2020 emang challenging karena lagi ada wabah wabah corona jadi agak susah untuk travelling tapi ya kita cobalah walaupun mungkin harus penuh kehatian doain bisa nyampe sana dengan baik dan kembali lagi oke guys jangan lupa subscribe like and share dan tulis komen di bawah kalau tanya apa aja insya Allah kita coba jawab satu satu oke see you guys Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh